Lalu ditanya kayak copet aja, memang siapa? Di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Benny, tanyanya kok seperti polisi? Menko boleh ngomongan apa enggak? Begini Pak, kalau substernya boleh apa tidak? Begini kalau substernya boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak? Tidak, kan enggak boleh tanya begitu. Harus ada konteksnya dong. Khusus tidak bilang, boleh. Boleh katanya, ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh itu enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Benny, Pak Benny boleh enggak ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latif. Nolum deliktum nolapunasine privialige punali. Ini di dalam hukum Birna. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu, sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Loh ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Benny berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Sudah? Iya Pak Benny yang ditanya. Jadi, teman-teman, sebentar Pak Mahfud. Supaya dalam rapat ini, apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menjampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi, berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ini karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, tidak tahunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, nantinya datang ke kantor ke Jaksa Agung, titip kasus.